Sebagai bagian dalam peringatan Hari Film Nasional telah bergabung bersama kami aktris dan sutradara dari Dian Sasro Wardoyo serta sutradara yang juga penulis naskah Mbak Moli Surya untuk membahas mengenai Hari Film Nasional yang diperingati di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita langsung siapa Mbak Moli dan juga Mbak Dian. Selamat siang Mbak Moli, Mbak Dian. Mbak Moli, saya ingat ini film yang paling teringat adalah Marlina, Pembunuh Empat Babak. Saya paling suka film Anda. Kemudian juga Mbak Dian, saya pernah lihat juga sekilas soal film Quarantine Tales, yaitu Nogat ya. Selamat buat karya-karya dan juga selamat Hari Film Nasional tentunya. Bagaimana Anda memaknai Hari Film Nasional di tengah pandemi ini Mbak Dian dan juga Mbak Moli? Saya ke Mbak Dian dulu. Buat saya akan jadi tantangan karena film nasional menerima pukulan keras di saat pandemi seperti ini dengan tidak operasionalnya bioskop dan sinema. Akhirnya distribusi film nasional juga terhambat. Banyak sekali rumah-rumah produksi yang memiliki inventory film-film nasional di dalam koleksi mereka. Tapi mereka enggan untuk mendistribusikannya karena film-film yang sudah jadi itu masih belum bisa distribusikan sehingga belum bisa balik modal. Sehingga akhirnya mereka juga enggan untuk memproduksi film baru. Jadi sebenarnya kita sekarang lagi dalam krisis banget untuk bisa mengembalikan kepercayaan penonton untuk mau menonton film Indonesia. Terutama di bioskop. Baik, kalau Mbak Dian tadi menyatakan bahwa ada ongkos produksi tentunya kalau di tengah pandemi tidak begitu banyak. Kalau Mbak Mauli seperti apa Mbak memaknai hari film nasional? Apa bedanya dengan sebelum pandemi dengan saat pandemi Mbak Mauli? Mungkin kalau sebelum pandemi biasanya kita suka ada kumpul-kumpul, suka ada apa ya istilahnya ya, kita ke bioskop bareng, nonton bareng. Kadang-kadang sering banget dulu ketemu sama Insan Persulman yang lain di premiere. Sedangkan kalau sekarang itu mungkin saya udah lama banget gak ketemu sama kolega-kolega lain yang filmmaker juga yang gak satu produksi, yang gak lagi dalam satu proyek bareng itu sekarang susah banget ketemu. Jadi untuk maksudnya bisa dibilang itu mungkin standar banget tapi jujur kangen aja sih. Kangen dengan kebersamaan bersama kolega-kolega lain, filmmaker-filmmaker lain mungkin untuk ketemu, untuk ngobrol, untuk nonton film bareng, di bioskop, di premiere, itu sih yang paling saya rindukan. Dan mungkin yang di hari film nasional ini mungkin itu yang sebenarnya aku sangat mungkin forward untuk bisa mungkin tahun depan atau tahun ini, later this year gitu untuk bisa mengalami itu lagi. Baik, Mbak Dian ini kan industri film sudah mulai bangkit kembali, tapi bagaimana Anda menjalannya sejauh ini? Apakah memang terlihat sekali ada perbedaan dari di saat awal pandemi dengan saat ini mulai bangkit kembali perfilman nasional? Ya jadi sebenarnya kan kita jadi dipaksa untuk beralih ke teknologi kan ya, dengan adanya pandemi. Kita terbatas gak bisa ketemu secara fisik, nonton film juga yang mungkin tadinya biasa di bioskop, jadi harus mau beradaptasi untuk menonton film dalam bentuk platform digital juga gitu. Sempat ada diskusi sih, mungkin gak sih kita bisa maju lagi hanya dengan platform digital aja. Saya rasa pas kita lihat-lihat ternyata gak bisa cuma platform digital aja gitu, tapi kita juga tetap harus kembali ke bentuk menonton film dari bioskop, karena ternyata memang apresiasi film Indonesia bisa jauh lebih diapresiasi dengan baik, terutama dengan ada masalahnya pembajakan dan segala macam, kalau kita menontonnya dan menikmatinya itu di bioskop. Jadi kalau saya sebagai insan perfilman Indonesia, mau bergerak lagi bangkit kembali adalah ya, pertama adalah untuk ngajakin teman-teman nonton bioskop lagi sebenarnya, dan kemudian untuk selalu menantang kreativitas untuk bisa tetap berproduksi, dan bikin film yang tetap bisa beroperasi walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Mbak Muli, Mbak Dian, Mbak Muli dulu, pada masa pandemi, proses brainstorming, reading, atau mungkin bertemu klien itu banyak lakukan melalui online. Apakah ini menjadi penghambat, Pak? Bisa dibilang, kalau saya jujur agak bosen sih nge-Zoom. Udah, udah, maksudnya Zoom itu menurut aku ya memang akhirnya bisa dilakukan dengan Zoom, tapi memang sangat berbeda ya, sangat-sangat apa ya, tetap sih ketemu langsung. Itu menurut saya, nggak enak apa-apa kalau belum kenal, tapi kalau baru kenalan, saya beberapa kali ini, saya baru kenalan semua orang lewat Zoom, terus ngobrol tuh awkward banget, tuh aneh banget, dan apa ya, dan menurut kita memang yang sesuai, maksudnya demi keselamatan bersama, demi kesehatan bersama tentunya, tapi ya mau gimana gitu, tapi tetap sih, maksudnya saya merindukan pertemuan langsung. Mbak Dian, berbicara soal film Quarantine Tales yang paling hits adalah yang berjudul Nogat ya, Mbak Dian. Bagaimana proses syutingnya sejauh ini, kalau saya baca review-review dari para pengamat film, ini suatu bentuk apa ya, aku bagi kita dari senias-senias muda di tanah air, khususnya Mbak Dian nih. Waktu itu saya ngerasain banget tuh, jadi tadi kepertanyaan yang dilepar kemudian, saya ngerasain banget tuh, meeting, meeting, itu semua dilaksanakan secara on lah, jadi kita pakai meeting, bahkan sebenarnya dari bentuk pun, pas saya tulis, saya sudah mempersiapkan kalau memang ternyata, ujung-ujungnya kita nggak bisa syuting secara fisik, kita syuting mau nggak mau pakai laptop masing-masing, para pemain bener-bener siapin ceritanya tuh, di mana para pemain nggak ketemu satu frame sama sekali, jadi masing-masing semua di rumah masing-masing, dan ceritanya dilakukan secara video call. Tapi Mbak Dian juga terlibat dalam proses editing ya? Memang harus putar otak banget. Jadi intinya mungkin ke depannya adalah bagaimana kita bisa menantang kreatifitas kita masing-masing sih ya, untuk bisa tetap berkarya walaupun ada keterbatasan macam-macam, termasuk keterbatasan secara fisik. Tapi soal editing Mbak Dian juga terlibat dalam hal ini ya? Sampai mengawal, sampai proses akhir gitu ya? Iya dong, iya dong, itu tegaskan secara-cara kalau masuk ke ruang editing sampai color grading, dari nulis bahkan saya kalau yang... Semuanya sih, bikin storyboard semua, shot list semua. Mbak Moli, ini bagaimana kesulitan dalam proses produksi film sejauh ini? Kesulitannya ya memang dengan protokol, semuanya menjadi lebih sulit pastinya ya, lebih mahal, atau seperti apapun pastinya untuk mengadakan iban apa segala macam, pastinya lebih mahal, dan yang pastinya ada beberapa film yang... seperti tadi Dian cerita gitu, ada konsep yang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu, dan ada beberapa film yang mungkin tidak bisa diproduksi dulu untuk saat ini gitu, betul dengan kondisinya sekarang, karena memang tidak memungkinkan gitu. Nantinya harus... Nanti protokol yang harus kompromi, atau kebalikannya film yang harus kompromi, dan akhirannya... Apa ya? Istilahnya jadinya... Jadinya memang film-film spesifik aja yang bisa diproduksi pada saat ini, dan menurut saya itu sih kendala terbesar masalah pandemi ini. Kalau saya sendiri sih kebanyakan sekarang lebih banyak nulis gitu istilahnya, dan memperbundakan waktu untuk bersemedi, bertapa dan menulis gitu. Iya, kalau untuk pendapatan bagaimana nih Mbak sejauhnya? Apakah beda sekali dirasakan sebelum pandemi dengan saat pandemi? Apa sih Mas? Pendapatan dalam ongkos produksi tentunya kita juga mendapatkan keuntungan, itu pendapatan. Pendapatan maksudnya ini ya, dari ongkos ya, jadinya pastinya berubang ya. Saya sih, setelah saya, biasanya saya nggak tahu pasti gitu, waktu kemarin sih saya sempat ada produksi-produksi kecil, jadi saya nggak tahu pasti pengeluarannya, perubahannya, mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ditanyaan soal. Cuman, saya sendiri, kalau saya bisa lihat ya, pastinya dengan perkeluan kesehatan ini lebih sulit ya. Karena, untuk membuat sebuah syuting yang aman, setahu saya, harus ada semacam bubble, dan bubble tersebut dikreatikan tidak murah ya. Dan tes yang berkala untuk setemua orang gitu. Kalau Mbak Dian tadi sempat, belum lagi kalau ada yang sakit atau segala macam, jadi itunya, jadinya, sangat sulit, maksudnya sangat, tidak cuma, tidak cuma, ya apa ya, istilahnya, tidak cuma, sangat spesifik, dan sangat, apa, istilahnya sangat detail, tapi juga, membunuhkan biaya. Nah, gimana nih Mbak Dian, sama dengan Mbak Muli, itu bagaimana? Kalau melihat ongkos produksi, kesulitan produksi juga dialami, tapi bagaimana dengan pendapatannya, selama pandemi? Jadi, pendapatan itu kan biasanya adalah margin dari keuntungannya, jadi dari revenue, kita potongan biaya produksi, nah, dengan adanya protokol kesehatan di saat pandemi, protokol kesehatan itu rata-rata akan memberikan kenaikan dari biaya produksi sekitar 30%, karena kita harus ada biaya karantina, biaya tes antigen, swap, dan semuanya dari biaya konsumsinya, makannya, cateringnya semua juga jadi harus punya protokol yang berbeda, dan itu semua punya dampak secara finansial buat sebuah produksi. Dan, kalau di saat pandemi ini, juga kita menjual film juga tidak bisa pakai model yang konsensional. Model yang konsensional kan kita berarti jualan tiket nonton di bioskop gitu ya, terus kemudian kita bisa langsung melihat pendapatan dari penjualan tersebut, kemudian akan ada secondary market, masuk ke TV, maupun ke platform digital lainnya. Nah, kalau pandemi ini langsung tiba-tiba banyak beberapa film Indonesia yang memilih untuk langsung di launchingnya dalam platform digital. Nah, perhitungan di platform digital ini juga sangat berbeda daripada perhitungan kalau kita berjuang di bioskop. jadi enggak sih, kadang-kadang kita sangat-sangat tergantung dengan valuasi dari yang diberikan oleh platform digital tersebut. Ada film yang impas, balik modal, tapi banyak juga yang jadi harus menjual dalam keadaan tidak break even point, tidak balik modal. Jadi, ini semua adalah penyesuaian yang kita rasakan sih. Jadi, terus terang kalau mengenai pendapatan ya, kita turun semua. Kita semua lagi adaptasi dan menyesuaikan diri dengan pendapatan yang jauh berbeda daripada kalau enggak ada pandemi. Baik, singkat saja Mbak Moli dan juga Mbak Dian, statement closing, bagaimana harapan bagi senias muda di tanah air mengembangkan sayapnya tengah pandemi saat ini? Saat ini dunia mungkin akan berubah ya pasca pandemi nanti dan saat pandemi sekarang dunia sudah berubah dan pasca pandemi nanti juga pasti akan berubah dan cinema juga menurut saya dengan berkembang, tambah berkembangnya platform digital menurut saya juga cinema sendiri sudah berubah gitu, sudah berubah. Punya bentuk baru gitu, meskipun tetap ada, harapan saya tetap ada bioskop nantinya di pasca pandemi, tetap hidup bioskop, tapi yang pasti akan terbuka lebih banyak kesempatan sih baik dalam bentuk news cinema yang ada dari pelakon digital dan juga yang ada di bioskop. Dan menurut saya, harapan saya untuk filmmaker-filmmaker muda sih untuk terus berkarya dan bisa berkompetisi dengan internasional gitu, karena dengan adanya pelakon digital ini yang pasti kompetisi dengan internasional lebih terbuka, lebih, apa ya istilahnya ya, kompetisinya benar-benar sanding-sandingan gitu istilahnya, dan menurut saya itu adalah tantangan terbesar, dan harapan saya mereka bisa menuhi tantangan tersebut. Baik, optimisme dari seorang mauli, kita harapkan juga ini mengalir ke sinias muda yang ada di tanah air termasuk Mbak Dian. Terima kasih sudah berbagi informasi Mbak. Ya, kita kembadian terlebih dahulu sebelum closing. Ya, kalau dari saya mungkin buat sinias-sinias muda yang mau berkarya, jangan pernah kecil hati, karena justru dengan adanya pandemi ini, saya ada blessing in disguise juga, seperti tadi Mowli sudah bilang, sekarang festival film internasional dimanapun, malah jadi lebih inklusif, jadi lebih membuka diri untuk aplikasi dari berbagai kinesis, baik yang sangat muda, baik yang benar-benar belum pernah bikin film sekalipun, jenis-jenis film yang diterima juga jadi semakin beragam, semakin inklusif. Jadi justru ini sebenarnya blessing in disguise. Dengan adanya pandemi, mungkin kita bisa mencari bentuk-bentuk baru dalam tetap berproduksi dan tetap kreatif, tetap mencari bentuk baru dari film Indonesia, walaupun mungkin dengan semacam penyesuaian dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan juga dengan cerita yang mungkin untuk dishooting atau dibikin sebagai bentuk film baru Indonesia. Baik, sukses selalu Mbak Mauli, Mbak Dian, atas informasinya juga terima kasih sudah bersama kami di News Hour. Selamat siang Mbak Dian, Mbak Mauli. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang Mbak Dian.